Oh, ada yang aneh guys. Ada yang berbeda. Apa betul ini? Yang langka. Apa itu? Lihat guys, lihat, lihat. Lihat ini. Lihat bagaimana... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu, dan selalu dilindungi oleh Allah SWT, serta dimudahkan dalam rezekinya. Bagi yang sakit, diberikan kesehatan. Bagi yang sehat, agar tetap selalu menjaga kesehatannya. Amin. Oke, di sini ada pembahasan menarik lainnya. Nah, selama ini saya hanya mereaksi tentang situasi dan kondisi keadaan yang ada di negara Malaysia. Dan bagaimana sih cara orang-orang asing melihat atau menatap negara Malaysia secara nyata. Dan ada cukup banyak video saya reaksi dan ada bermacam-macam cara orang asing melihat sisi positif negara Malaysia. Nah, kini pembahasannya agak berbeda guys. Atas dasar rasa keingin tahuan saya, tentang seperti apa sih hubungan antara pemimpin dan juga rakyatnya. Tepatnya, seperti apa sih hubungan keluarga yang dipertuan agung terhadap masyarakat Malaysia. Bila yang dipertuan agung bertemu dengan rakyatnya, sebenarnya apa sih yang akan terjadi? Dan bagaimana rakyat Malaysia mencintai pemimpin negaranya? Sebenarnya, keharmonisan di sebuah negara dapat dilihat dari hubungan baik antara pemimpin dan juga rakyatnya. Itu adalah salah satunya guys. Tentu ini juga menjadi informasi yang menarik bagi orang-orang Indonesia yang menonton video ini. Dan sebenarnya bagaimana hubungan keduanya ini guys. Maka, saya menemukan video dari Hari Kemerdekaan Malaysia yang diselenggarakan beberapa hari yang lalu. Tepatnya 31 Ogos. Di sana ada video yang memperlihatkan tentang seperti apa sih hubungan yang nyata antara pemimpin dan juga rakyat Malaysia. Baik, kita langsung saja. Jom kita reaksi video itu sekarang juga. Rumai Suri Wow, beliau menangis guys ya. Ini mungkin menangis karena terharu melihat masyarakatnya. Melihat semangat rakyat Malaysia guys. Mungkin seperti itu. Wow, oh, 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 oh. Oh, ada yang aneh guys. Ada yang berbeda. Apa betul ini? Baik, nanti kita bahas ya. Baik, nanti kita bahas. Ini sampai malam pun orang tak bubar pulang ke rumah masing-masing. Guys, disini memang ada hal yang aneh. Yang langka. Apa itu? Aku lihat bahawa pemimpinnya itu yang membawa mobil. Ini jarang-jarang terjadi guys. Kasus yang sangat unis. Lagi perkongsian dari FB Istana Negara Suasana Keberangkatan tiba ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong ke Sabah. Baginda berdua menzahirkan rasa terharu dengan sambutan yang diberikan rakyat semasa ketibaan Baginda berdua di Tawau, Sabah untuk program Kembara Kenali Borneo. Baginda berdua berkenan menyantuni rakyat Tawau yang teruja menanti keberangkatan Baginda berdua di sepanjang perjalanan dari lapangan terbang Tawau ke Hotel Penginapan di Bandar Tawau hari ini. Jadual Keberangkatan tiba di Hotel turut tergendala kira-kira 6 jam. Susulan Seri Paduka Baginda berdua berkenan meluangkan masa menyantuni rakyat sepanjang perjalanan yang sepatutnya memakan masa 30 minit itu. Yang harusnya 30 menit menjadi 6 jam. Oh ini dah sampai di hotel situasinya ya. Yang dipertuan agung, daulat tuanku bersama Permaisuri dan menyapa masyarakatmu. Oh lihat guys, lihat, lihat. Lihat ini, lihat bagaimana rakyat Malaysia mereka itu begitu bersemangat menyapa pemimpinmu. Yang telah nyata mensejahterakan negara Malaysia selama ini. Yang memajukan perekonomian mereka selama ini guys. Wow, demikian tadi video yang nyata kita lihat ya. Sebenarnya juga aku baru tahu dari video ini tentang hal pemandangan yang baru saja aku lihat. Seperti apa sih hubungan antara keduanya, pemimpin kepada rakyatnya. Inilah sosok pemimpin yang sesungguhnya kita dapat melihat secara real bagaimana ini betul-betul di luar dugaan. Yang pertama, dia sendiri yang membawa kendaraan. Nah ini asing guys. Ini cukup asing karena jarang sekali saya melihat hal itu. Jujur, jujur ya. Dan yang kedua adalah kita lihat bagaimana masyarakatnya itu secara sudi untuk menunggu yang dipertuan agung. Pemimpin dari mereka ini hingga sampai larut malam. Walaupun di hotel pun kita lihat masih terlihat ramai antusias rakyat Malaysia untuk melihat, menyapa, menyalam dari pemimpin ini guys. Wow, ini adalah bukti nyata. Ini bukan hoax, bukan main-main, bukan rekayasa guys. Kenyataan. Dan bukan dari video ini aja guys. Kita lihat dari video yang lain. Apakah memang hal ini juga dilakukan ketika pemimpin dan juga rakyat Malaysia itu berjumpa. Ini hanya satu video guys. Bagaimana kita lihat video lainnya sebagai bukti bagaimana kedekatan dari keduanya ini. Kita saksikan. Terima kasih. Anak raja. Mana, agungnya mana? Oh itu agungnya, dia datang. Alhamdulillah, assalamualaikum. 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 Alhamdulillah Guys, ini aku bertanya Apakah boleh disingkat-singkat seperti itu Agung, Agung Kok rasanya asing ya Ditinggalkan Memang kata, apakah betul Boleh guys, anda komen aja di bawah Kok banyak yang Menyapa dengan sebutan Agung Tengku, say hi Oh, di Tengku ya Anak Raja Oh, anak Raja disebut Tengku ya Dan juga Tengku Putri Tengku Putri Tengku, mana anakmu itu Ini anaknya Lihat guys Lihat begini Cara mereka menghormati Keluarga dari yang di Petuan Agung Oh, oh, oh Oh, oh Oh, ini lagi Self-service sih guys Kita lihat Oh, sebenarnya beliau kan punya pengawal ya Kenapa beliau yang langsung yang terjun untuk mengisi bensin Nah, ini Ini memberi contoh positif kepada banyak orang Tentang kemandirian ya Hebat, betul Bahkan dengan hal-hal kecil seperti ini saja Dia langsung yang terjun Oh, memberikan abah-abah ya Iya guys, ansara sini, telepon Ryu pula ini guys Oh, begitu sudah sampai di luar dari rencana Mereka semua betul-betul ya guys Histeris ya Oh Banyak pengawalnya guys Ada patwal di depan, di belakang pun Eh, ini dia Oh, turun Gila, ini Dia mau turun menyata masyarakat Oh 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 Oh, permaisuri turun ke pasar-pasar itu ini, Bench, kita mengharap. Oh, beginilah hubungan pemimpin dan juga rakyat di Malaysia, guys. Aku baru tahu ini. Macam bapak angkat juga, nih. Apa dia cakap macam angkat bapak angkat juga. Macam bapak angkat. Alamak, 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 alamak. Oh, ya. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Ya, dia pernah jumpa, Tuan-Ku, di Tawaw. Tawaw. Ya, Tawaw, Tuan-Ku. Minta saya, Bamaesuri, tahun 2019. Di Tawaw. Tuan-Ku, salam, Tuan-Ku. Nur Fatil Shakila, Tuan-Ku. Nur Fatil Shakila. Terima kasih, Tuan-Ku. Sedang mengandung, Tuan-Ku. Ya. Oh, dikasih duit. InsyaAllah, Tuan-Ku. Terima kasih, Tuan. Alhamdulillah, Tuan-Ku. Terima kasih, Tuan-Ku. Terima kasih, terima kasih. Oh, ini fotonya, guys. Oh, itu 100 ringgit, ya, mungkin, ya. Oh, duit lagi. Wah, tetap dikerumunin oleh masyarakat, ya. Kemana-mana pergi. Oh, jalannya. Dia pun bisa bercanda, guys. Oh, beliau ini sangat murah hati, ya. Oh, ini macam di daerah-daerah perkampungan, mungkin, ya. Tuan-Ku. Kami taga air. Tuan-Ku. Tuan-Ku. Harga barang main kunan italupin, Tuan-Ku. Tuan-Ku. Karang kami mati-mati. Tuan-Ku. Tuan-Ku. Tuan-Ku na mati. Tuan-Ku. Tampak ka, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan tari. 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 Bye, bye. Terima kasih. Bye. Bye for my city. Oh, ada Rebana. Disambut dengan Nuria. Oh. Aku memang merinding, tak dibuat-buat, guys. Ini betul-betul pemandangan yang memang belum pernah aku lihat sebelumnya. Bye. Bye. Hah? Tapis. Apa dia cakap itu? Ustaz. 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 Apa itu? Ada apa, guys? Oh, dikasih duit. Oh, iya, iya. Dikasih uang. Sejumlah uang kepada mereka semua. Meriah sekali di jalan-jalan. Ya, memang aku rasa sangat-sangat meriah karena semua orang tumpah ruah kejalanan ingin melihat para pemimpin yang melintas ya. Hebat. Hebat. Loyalitas kepedulian jiwa nasionalisme mereka. Oke, guys. Demikian tadi video yang baru saja di reaksi dan ini adalah wujud nyata dan bagaimana cerita yang diperlihatkan dari video ini menunjukkan dan memberikan wawasan kepada saya dan juga para penonton-penonton dari Indonesia, guys. Bahwa sebenarnya seperti apa sih orang-orang Malaysia memaknai hari kemerdekaannya dan juga hubungan erat antara pemimpin yang ada di negara Malaysia itu hubungan kepada rakyat Malaysia itu seperti apa sih. Nah, di sini kita sudah melihat secara nyata bahwa tidak ada hubungan yang jelek-jeleknya kita lihat, guys ya. Bahwa mereka sesungguhnya ini begitu percaya terhadap pemimpin negara Malaysia yang selama ini telah berperan penting untuk memajukan negara tersebut, guys. Dan masyarakat Malaysia itu sudah mendapat dampak yang diberikan, yang dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia. Kita lihat bahwa di Malaysia itu sekarang sudah jarang sekali terlihat ada wilayah-wilayah atau kawasan yang tidak diperdulikan. Semua jalan itu sudah beraspal dan semuanya sudah mendapat pekerjaan yang layak, guys. Orang Malaysia itu memang betul-betul diberikan kehidupan secara layak di negaranya sendiri, guys. Dan pengelolaan dari negara itu memang betul-betul sungguh. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi. Semoga video ini bermanfaat, berfaedah, dan juga menambah wawasan kita semua. Dan akhir kata, aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.